Saya akan rekam, nanti rekamannya bisa saya bagikan ke kalian dalam bentuk YouTube. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu present continuous atau present progressive, sama ya. Present continuous ini sesuatu yang continuous, menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Continuous sama progresif itu artinya sama. Sama seperti kita menyebut uang dengan duit, jadi itu adalah hal yang sama. Sesuatu yang sedang berlangsung, sedangkan rumusnya adalah subject, kemudian ditambah is, atau M, atau R, plus kata kerjaing. Jadi unsur utama yang tidak bisa hilang dari present continuous atau present progressive adalah to be, yaitu is, M, atau R, dan kata kerja ditambahin ing. Kalau tidak ada itu, salah satu tidak ada, maka dia tidak bisa disebut present continuous. Harus ada, harus ada to be-nya. To be-nya di sini adalah is, M, dan R, dan harus ada verb ing-nya. Harus ada verb ing-nya. Saya akan, ketika menjelaskan, saya akan mute kalian dulu. Jadi untuk to be-nya sendiri, is itu digunakan untuk subject he, she, dan it, dan apapun yang bisa diganti dengan he, she, dan it. Kemudian M itu untuk I, dan R itu untuk they, we, dan you. Dan apapun yang bisa diganti dengan they, we, dan you. Itu rumusnya, rumusnya dulu. Jadi harus ada subject, harus ada is, M, atau R, dan harus ada verb ing-nya. Rumusnya itu. Fungsinya. Fungsi yang pertama dari present continuous atau present progressive adalah menceritakan hal yang terjadi saat sedang berbicara. Misalnya kalimatnya begini. Sekarang kita sedang belajar bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya adalah now we are studying English. Karena we, maka to be-nya are, kata study ditambahin ing menjadi studying, now we are studying English. Jadi seperti itu menerjemahkannya. Jadi ide pertama dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi now we are studying English. Itu fungsi yang pertama, menceritakan hal yang terjadi saat sedang berbicara. Contoh lagi misalnya, Gusti sedang mendengarkan Pak Rahmat mengajar. Misalnya Gusti, kenapa jadi merah sih? I want black. Gusti sedang mendengarkan penjelasan Pak Rahmat tentang present continuous. present continuous. Jadi karena Gusti, maka to be-nya adalah is, kemudian kata listen ditambahin ing menjadi listening, listening to Mr. Rahmat's explanation about present continuous. Perhatikan kata listening ini tidak dibaca listening, tapi dibaca listening. Jadi huruf T-nya tidak dibaca. Jadi dibaca listening. Jadi besok-besok kalau kamu membaca kata ini, jangan sampai dibaca listening, tapi dibaca listening. Huruf T-nya tidak dibaca. Oke, itu fungsi yang nomor satu, yaitu menceritakan hal yang terjadi saat sedang berbicara atau sekarang. Fungsi yang kedua dari present continuous adalah menceritakan hal yang terjadi tidak tepat saat sekarang, tetapi di sekitar sekarang. Sekitar sekarang itu misalnya hari ini, minggu ini, minggu ini, bulan ini, atau sekarang ini. Nah itu juga pakai present continuous. Jadi misalnya, bulan ini Benny sedang mengambil kursus menyetir, maka bahasa Inggrisnya adalah this month, Benny is taking a driving course. Jadi Benny, maka to be-nya adalah is, kata take ditambahin ing menjadi taking, jadi this month, Benny is taking a driving course. Contoh berikutnya, sekarang ini murid-murid Tadikapuri sedang menyelesaikan tugas akhir, maka sekarang ini bahasa Inggrisnya adalah these days. Jadi these days, the students of Tadikapuri are completing their final assignment. Jadi karena subjeknya adalah students, maka to be-nya adalah are. Kemudian kata complete ditambahin ing menjadi completing. Jadi the students of Tadikapuri are completing their final assignment. Itu fungsi yang kedua. Jadi menceritakan hal-hal yang terjadi di sekitar saat sekarang. Jadi tidak tepat saat sekarang, tapi di sekitar saat sekarang. Itu fungsi yang nomor dua. Fungsi yang nomor tiga dari present continuous atau present progressive adalah menceritakan hal-hal yang segera atau akan terjadi di masa yang akan datang. Segera akan terjadi. Segera akan terjadi di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat. Misalnya, jadi begini, semua kalimat yang ada tanda serunya itu pasti pakai present continuous. Karena itu menunjukkan bahwa itu terjadi sekarang. Misalnya lihat kapalnya tenggelam. Kapan tenggelamnya? Kemarin. Kan tidak mungkin kan? Kalau kemarin sudah tidak bisa dilihat. Jadi karena ada kata lihat, berarti peristiwa itu terjadi sekarang. Jadi lihat kapalnya tenggelam, maka bahasa Inggrisnya adalah look, the ship is sinking. Jadi the ship, tubinya is, kemudian kata sink yang artinya tenggelam, ketika ditambahin ing menjadi sinking. Look, the ship is sinking. Misalnya lagi, buruan aski keretanya berangkat 10 menit lagi, maka bahasa Inggrisnya adalah hurry up aski, the train is leaving in 10 minutes. Karena tidak ada train, maka tubinya adalah is. Kemudian kata live di termining menjadi living. Living in 10 minutes. Fungsi yang keempat dari present continuous atau present progressive adalah menceritakan aktivitas yang direncanakan untuk terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita sudah merensanakannya. Jadi kalau kita merensanakan sesuatu terjadi, maka kita bisa menggunakan present continuous. Jadi tidak will. Mungkin kalian bertanya, Pak, bukannya kalau yang akan datang itu pakainya will. Tidak selalu pakai will. Jadi banyak sekali tenses yang, ada beberapa. Ada beberapa tenses yang bisa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Salah satunya adalah present continuous atau present progressive ini. will juga bisa. Terus to be going itu juga bisa. Simple present pun juga bisa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi berbeda-beda spesifikasinya. Ini khusus untuk sesuatu yang sudah direncanakan atau arrange. Ini bahasa Inggrisnya adalah arrangement. Sesuatu yang sudah diarrange. Sesuatu yang sudah direncanakan. Misalnya ketemuan dengan dosen, ketemuan dengan klien, ketemuan dengan dokter, itu bisa pakai present continuous. Misalnya besok saya mau pergi ke Gorontalo untuk bertemu dengan seorang klien, maka bahasa Inggrisnya adalah tomorrow I am going to Gorontalo to meet a client. Jadi karena I, maka to be-nya M. Kemudian kata go di tambahin yang menjadi going. Misalnya lagi besok saya akan ketemu dokter jam 7 pagi, maka bahasa Inggrisnya adalah tomorrow I am meeting the doctor at 7 a.m. Seperti itu. Misalnya lagi minggu depan, Khoiro dan saudara-saudaranya akan mengunjungi kakek-kakek mereka. Karena ini sesuatu yang sudah diarrange, sesuatu yang sudah direncanakan, maka bisa menggunakan present continuous menjadi next week, Khoiro dan her siblings are visiting their grandparents. Karena subjeknya Khoiro and her siblings, saudara-saudara kandungnya, maka to be-nya adalah are, dan kata visit ditambahin ing menjadi visiting. Jadi seperti itu teman-teman, nanti challenge kalian adalah mencari to be yang tepat apa, apakah to be-nya itu is, am, dan are. Kemudian challenge yang berikutnya adalah menambahkan kata dengan ing. Nanti jadinya seperti bagaimana kalau ditambahin ing, ya. Oh, wait a minute, ya. Keki. Weh, kenapa? Teman-teman. Oke, baik. Maaf teman-teman, tadi ada tamu. Sebentar, kita lanjutkan lagi ya. Jadi challenge kalian sekali lagi adalah mencari to be yang benar. Selain mencari jodoh yang benar, juga mencari to be yang benar, ya. Kemudian menambahkan kata kerja dasar dengan ing. Itu challenge kalian. Nah, sekarang ini, kemudian kalian juga harus mengubah kalimat ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya, ya. Misalnya kalau now we are studying, kalimat positifnya, maka kalimat negatifnya adalah now we aren't studying. Kalimat interogatifnya adalah are we studying now? Benny is taking a driving course, maka kalimat negatifnya adalah Benny isn't taking a driving course, dan kalimat interogatifnya is Benny taking a driving course. Jadi kamu sudah harus tahu bentuk positif, negatif, dan kalimat tanyanya. Karena sebenarnya bahasa itu didesain untuk kalian bisa mengungkapkan tiga jenis kalimat itu, ya. Jenis kalimat positif misalnya saya jomblo. Itu kalimat positif, ya. Saya tidak jomblo. Itu kalimat negatif. Ada kata tidaknya. Terus apakah kamu jomblo? Nah, itu kalimat tanya. Jadi kita belajar bahasa itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mengungkapkan tiga jenis kalimat itu, ya. Positif, negatif, dan interogatif. Jadi bisa memberi pernyataan dan bisa memberi pertanyaan. Baik, ini saya akan copy-paste. Sekarang kita belajar membuat kalimat dalam bahasa Indonesia yang kalau diterjemahkan itu harus diterjemahkan dalam present continuous, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sekarang nanti saya minta bantuan kalian untuk menerjemahkan kalimat-kalimat ini, ya. Sekarang misalnya kalimat positif dulu, ya. Tommy sedang memperbaiki sepedanya sekarang. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ada yang bisa? Silahkan dihidupkan dulu. Tadi saya mute itu. Kalau mau jawab. Tommy is... Tommy is... Very good. Memperbaiki apa? Fix? Fixing. Fixing, ya. Jadi harus pakai VPN, ya. Fixing. Is... Is... Now boleh at the moment, ya. Jadi artinya ini sama. Jadi Now, Right now, at the moment, ini artinya sama. Artinya sekarang. Jadi biar kursa kata kalian banyak, ya. Oke. All right. Sekarang misalnya Gusti dan Maria sedang menyelesaikan tugas bahasa Inggris bahasa Inggris mereka minggu ini. Minggu ini. Masa Inggrisnya bagaimana? Gusti dan Maria. Gusti dan Maria. Pinter. Gusti dan Maria are... Menyelesaikan apa? Finishing. Finishing, ya. Finishing. Tugas bahasa Inggris apa bahasa Inggrisnya? Inggris. Assignment, ya. Assignment. Assignment. Ini seling salah, ini bacanya ini, ya. Bukan assignment, ya. Tapi assignment, ya. Assignment. Jadi dari English assignment, minggu ini, bahasa Inggris siapa? This week, ya. This week. Very good. Right. Sekarang misalnya, masih kalimat positif, ya. Contohnya. All right. Stephen. Stephen sedang menghadiri sebuah seminar tentang pemanasan global sekarang. Jadi, Stephen sedang menghadiri sebuah seminar tentang pemanasan global sekarang, ya. Maksudnya, yang membahas tentang pemanasan global, ya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Stephen is attending attending a seminar seminar about on, ya. On, ya. Gimana sebuah global? Global. Warming. Warming, ya. Warming. At the moment. Oke, good. Itu kan kalimat positif, ya. Sekarang kita coba kalimat negatif. Kalimat negatif. Misalnya, ayah tidak sedang melakukan apapun sekarang. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mother. Mother. Mother, ya. Atau dad, ya. Isn't, ya. Isn't doing anything. Doing anything. Right now. Anything right now, ya. At the moment. Atau at the moment, ya. Eh, sebentar. Ini apa namanya? Manado belum saya sampaikan ini, ya. Manado sama Kupang 22 belum, ya. Belum pernah saya sampaikan tentang present continuous, ya. Belum, ya. Baik. Karena Kupang yang lain mungkin sudah, ya. Kupang 23 atau 27 saya lupa, ya. Alright. Ayah tidak sedang melakukan apapun sekarang. Jadi, dad, doing anything right now atau at the moment, ya. Salah satu saja nanti, ya. Kalau memilih, apa, mengartikan tidak perlu tulis. Alright. Berikutnya, yang kalimat negatif. misalnya, Pak Rahmat dan Pak Budi tidak sedang secara sekarang. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Mr. Rahmat dan Mr. Rahmat dan Mr. Budi aren't aren't right now. Aren't teaching right now. Oke, good. Oke, sekali lagi, teman-teman, ini bukan dibaca aren't, tapi dibaca aren't, ya. Aren't teaching right now. Oke, very good. Satu lagi untuk kalimat negatif. Misalnya, Nur Haliza. tidak sedang tidak sedang berkencan dengan siapapun bulan ini. Nur Haliza isn't dating anyone this month. Karena bukan jadwalnya dating ya, bulan ini. All right, itu tadi sudah, kalimat positif dan kalimat negatif. Sekarang yang kalimat tanya, kalimat tanya ini ada dua, ya. Jadi, kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, disebut yes, no question, ya. Yes, no question. Jadi, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. yang kedua question, word question, ya. word question, yaitu pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi. Jadi, tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak saja. All right, sekarang yang yes, no question. Contoh yes, no question itu begini ya dalam bahasa Indonesia. Apakah Dewi sedang tidur sekarang? Apakah Dewi sedang tidur sekarang? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Pinter, ya. Is Dewi sleeping right now? Jawabannya bagaimana? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Yes, Yes, she is. Kalau iya? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Kalau tidak? No, she isn't. No, she isn't. Oke, very good. Oke, sekarang contoh lagi yang masih yang jawabannya ya atau tidak. Misalnya, apakah kamu apakah kamu sedang menyelesaikan skripsimu? Skripsimu hari-hari ini atau akhir-akhir ini? Hari-hari ini saja ya, hari-hari ini. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ya, pintar. Oke, are ya. Are you finishing atau completing boleh ya? Finishing skripsi apa skripsi? Your thesis Your thesis What is this? This 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 Jadi hari-hari ini itu This This Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes Yes Apa? Enggak dong Yes Apa? Kalau ditanya kamu jawabannya apa? Oh, yes I Iya, yes I apa? I Enggak dong I to be-nya apa? Yes I to be-nya Enggak, enggak Yes I am ya Yes I am Oke Kalau tidak bagaimana? Yes No I I'm not Ya, no I'm not Ya No I'm not Jadi untuk jawaban yang yes no question ini harus disingkat ya Yes Kalau dia negatif harus disingkat ya No she isn't No I'm not Sekarang masih pertanyaan yang jawabannya Ya atau tidak Apakah Bayu dan Budi akan menemui dosen mereka jam 7 besok pagi Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Are by you and Budi Are by you and Budi You feel meeting Yeah Meeting Yeah Meeting 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 There 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 Teacher Lecture ya Dosen lecture ya Lecture Lecture And At 7 7 7 8 Yeah At 7 AM tomorrow ya AM tomorrow Jawabannya bagaimana? Kalau ya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes They are Yes They are Yes They are Yes They are Kalau tidak? No They aren't No They aren't Ya Oke Good Alright Nah itu tadi contoh Kalimat tanya yang jawabannya Ya atau tidak Sekarang Kalimat tanya yang Jawabannya berupa informasi Tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak saja Misalnya Mengapa Anak lelaki itu Menangis Ya Mengapa anak lelaki itu menangis? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bahasa Inggrisnya pertanyaan ini di bahasa Inggrisnya dulu Kenapa anak lelaki itu menangis? Jawabannya bagaimana? Jawabannya bebas ya Misalnya Because Karena apa? Memangnya He's just He's lost His Toy Memangnya Dia baru saja kehilangan Mainannya Ya He's lost He's just lost His toy Ya He's just lost His toy Oke Jawabannya bebas Karena kan jawabannya tidak bisa ya atau tidak Misalnya lagi Apa Apa Yang sedang Ibumu Masak sekarang Bahasa Inggrisnya bagaimana? What What Is your mom Is your mom Cooking now Ya Cooking now Cooking now Ya jawabannya bagaimana? Yeah She's She's cooking She's cooking Fried chicken right now ya Atau fried rice Boleh ya Fried rice right now Ya seperti itu Contoh lagi Momanya Jam berapa Kamu akan Menemui Klien Dari Jakarta Itu besok Ya What time Yeah what time What time Are you meeting? Are you meeting? Are you meeting your client? Harus ada tubinya ya Are you meeting your client? Klien From Jakarta From Jakarta Ya from Jakarta Tomorrow Tomorrow Jawabannya bagaimana? I will Ya I am Kan Kalau ditanya saya Kalau ditanya kamu Jawabannya saya dong ya Jadi saya akan menemui Klien dari Jakarta itu Jam berapa? Namanya I am Meeting The client Atau my client Boleh ya The client From Jakarta Terserah ya Jam berapa Misalnya At 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 8am Tomorrow Oke Tomorrow Jadi Ya Seperti itu ya Alright Untuk jawaban singkatnya Kamu Kan jarang sekali ya Kita Kalau ditanya Orang Jawabannya lengkap Seperti ini Kan jarang sekali biasanya kita menjawab singkat. Umpumnya kalau ditanya, what is your mom cooking right now? Kamu boleh menjawabnya langsung. Fried rice misalnya seperti itu. Itu jawaban singkatnya. Terus ditanya, what time are you meeting your client from Jakarta tomorrow? Oh, at 8am. Sorry, at 8am misalnya. Langsung dijawab seperti itu. Langsung dijawab jamnya. Terus kalau ditanya masak apa? Langsung dijawab masakannya. Seperti itu. Kalau kita ingin menjawab singkat. Tetapi karena kita belajar grammar, belajar tata bahasa, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menjawabnya dengan lengkap. Biasanya kalau kita ngobrol sehari-hari, kita tidak perlu menjawabnya dengan lengkap. Umpumnya, what time are you meeting your client from Jakarta tomorrow? Oh, at 9. Atau oh, at 7. Seperti itu. Jadi tidak perlu dijawab. Lengkap. Jadi seperti itu, teman-teman, penggunaan dari present continuous dalam kalimat. Jadi ini saya copy paste juga. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. All right. Jadi seperti biasa, ada beberapa tugas yang mesti kalian kerjakan. Ini tugas per... Oke. Tidak muncul ya, bentar. Oke, ini tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Ini ada gambar. Ada berapa gambar ini? Ada sampai 20... Berapa ini? 20 berapa ini? Banyak sekali ya. 23 gambar ya. Oke. Terus kalian mencocokkan dengan kalimat ini ya. Jadi kalimat di bawah ini kalian cocokkan dengan gambarnya. Jadi gambar yang mana yang diwakili oleh kalimat ini. Misalnya kalimat pertama adalah Sam is drinking water. Sam sedang minum air. Kira-kira gambar yang mana ini? Kita kecilkan dulu ya. All right. Oke. Yang menunjukkan Sam sedang minum air. Anak laki-laki sedang minum air ya. Sam itu nama anak laki ya. Gambar nomor berapa ini? Nomor 8. Nomor 8 ya? Nomor 8. Mana nomor 8 ini? Oh ini ya. Ini bawa botol ya. Berarti nomor 8. Kalian tulis seperti itu. Seperti nomor 8 gitu ya. Berikutnya. Clara is fastening her helmet. Her helmet. Jadi Clara sedang mengencangkan helmnya. Yang mana ini? Jadi cewek sedang mengencangkan helm. Nomor berapa? Nomor 2 ya? Nomor 2. Yang ini ya? All right. Berikutnya. Brad is riding his bike. Jadi Brad sedang mengendarai sepedanya. Nomor berapa? Tiga. Nomor tiga ya? Oke. Nomor tiga. Good. Susie is sitting on her father's shoulders. Jadi Susie sedang duduk di atas undak ayahnya. Yang mana? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya? Yang ini ya? Oke. Nomor 2. Oke. Peter is playing basketball. He's wearing blue shorts. Jadi Peter sedang bermain basket dan dia memakai celana pendek berwarna biru. Biru. Yang mana ini? Dia main basket terus pakai warna biru. Nomor 9 ya? Nomor 9. Good. All right. Berikutnya. Joe is talking to the ice cream seller. Joe berbicara kepada penjual ice cream. To the ice cream seller. Yang mana? Nomor berapa? Joe. Joe. Nomor 12 ya? Ya nomor 12. Oke. Good. Nah. Nanti dilanjutkan semuanya diisi. Nah nanti sisanya yang belum ada, yang belum diwakili oleh kalimat-kalimat ini, dia adalah Alex. Nah Alex ini ngapain kamu tulis nanti ya? Umpamanya he is ngapain ya? He is reading a book atau apapun ya? Jadi kalian selesaikan dulu semuanya. Dan nanti sisanya yang belum ada adalah Alex. Nah nanti kalian lihat Alex itu lagi ngapain di sini. Yang nomornya belum terwakili di sini. Oke. Jadi nanti setelah selesai semua, kalian klik finish. Kalian check my answers. dan hanya skornya saja yang kalian kirimkan ke grup ya, beserta nama kalian. Itu tugas pertama. All right. Tugas kedua. Oke. Kolam seperti ini terus ya. Oke. Tugas berikutnya adalah ada listening-nya ya teman-teman. Jadi kalian mendengarkan. All right. Saya akan share sound dulu, karena ini ada listening-nya. Jadi nanti listen and match the people with their names. Jadi dengarkan dan kemudian hubungkan nama-nama, hubungkan orang-orang dengan nama-namanya. There is one that you don't need to use. Jadi ada satu yang tidak perlu kalian gunakan namanya ya. Tidak ada di sini. Oke. Kita akan dengarkan. audio 12, exam test, units 1 to 4, part 4. Look at the picture, listen, and look. There is one example. And where's that? That's a photo of the summer camp, Grant. Ya, jadi ini adalah foto untuk summer camp ya. Dad, I go there every year with the school. Where are you? I'm not in the photo, but that's my best friend Clara. The girl reading the book? Yes. Ya, Clara yang mana ini kira-kira? Yang sederhana lagi ngapain? Baca buku. Baca buku ya, reading the book ya. Jadi seperti ini, hubungkan. Dara is very intelligent. She reads all the time. This is an example. Now you listen and draw lines. One. And who's the boy? He looks cold. Yes, that's Ned. Ya. Siapa yang he looks cold itu? Jadi dia terlihat kedinginan. Namanya siapa tadi? Ned ya. Oke, jadi kita hubungkan ini dengan Ned ya. Ya, berikutnya. It's funny. He always go swimming. No. The water's too cold. Two. And who are these people? The woman is Mrs. Landon. He's our PE teacher. She's playing chess. Ya. Ini Miss London ya. Dia sedang bermain chess. Oke. Bermain catur ya. Tapi dia tidak ada di sini ya. Miss Londonnya tidak ada namanya di sini. With Anton. Anton sits next to me at school. Siapa yang bermain catur dengan Miss London namanya? Anton. Anton ya. Anton. Oke, jadi seperti ini. Anton. He's a champion chess player ya. Dia juara lomba catur ya. Who's that? The girl with the mobile phone. Ya. Kemudian kakeknya ini nanya siapa cewek yang pakai handphone itu. Ya, yang dengan handphone ya. There are two girls with mobile phones. Ya, kemudian dijawab. There are two girls with their mobile phones. Ada dua cewek yang megang HP ya. The girl with the long curly hair. Ya, kemudian kakeknya menjelaskan lagi. Yang saya maksud adalah The girl with the long curly hair. Cewek yang berambut panjang dan keriting ya. Berarti yang ini ya. Oke, ini namanya siapa? Coba. Oh, that's Molly. She loves taking photos. Ya. Siapa ini namanya? Molly. Molly ya. She loves taking photos. Dia suka sekali berfoto ya. Oke. Nanti dilanjutkan ya. Sendiri. Oke, berikutnya adalah Kalian menjawab pertanyaan 10 pertanyaan ini Dan kalian menentukan apakah kalimat ini benar atau salah Dengan melihat informasinya di bacaan ya. Oke. Misalnya, this is a photo of a Sunday afternoon. Ini adalah foto dari hari Minggu siang ya. Betul tidak? Halo, everybody. Look at this nice picture. Here is one of the moments I prefer when we are all together on a nice Sunday afternoon. Berarti betul apa salah ini kalimatnya? Betul. Betul ya. Sunday afternoon ya. True. Oke. Bob's father is reading a comic. Ayahnya Bob sedang membaca comic. Sekarang kita lihat di kalimatnya. Saya berdiri di depan ayah saya yang sedang membaca koran. Jadi betul tidak kalimat nomor dua ini? False. False ya. Salah. Oke. Berikutnya kalian menggabungkan kalimat ini sesuai subjeknya ya. Jadi kalau they maka subjeknya adalah are. Kemudian kata kerjanya ditambahin ing ya. They listen to music menjadi they are listening to music ya. John eat an apple menjadi John is eating an apple. Tulisannya jangan sampai salah. Karena kalau tulisannya salah satu pun nanti disalahkan walaupun maksud kamu benar ya. She is sleeping menjadi? She is sleeping. She is sleeping ya. She is sleeping. Oke. Kemudian diberikan C ini apa ya? C ini correct atau incorrect? Maksudnya harus ada. All right. Apakah harus ditulis? Oh, ininya. Ditulis sesuai gambarnya ya. John is eating an apple nomor berapa? Huruf apa? Huruf apa? Sorry. Huruf I ya. Oke. Huruf I ditulis seperti ini. She is sleeping. Huruf apa? F. Huruf F ya. Oke. Jadi seperti itu. Nanti diteruskan sendiri. Nah, tugas yang bagian yang keempat adalah menulis kalimat negatif dan kalimat tanya sesuai tanda bacanya ya. Kalau dia tanda bacanya ada tanda tanyanya berarti kalimat tanya ya. Bird and Homer watch TV. Kalau diberikan kalimat tanya jadinya bagaimana? Our bird and Homer watching TV. Our bird and Homer watching TV. Oke. Dikasih tanda tanya ya. Nanti itu nanti kalau tidak disalahkan. Saya juga, apakah harus dikasih titik ini ya. Nanti kalau tidak dikasih titik disalahkan juga nanti kita ubah ya. Kalau umpamanya ada kalimat yang disalahkan. Sheila not read a magazine. Ini berarti dibikin kalimat negatif ya. Sheila not read a magazine jadinya bagaimana? Sheila isn't reading a magazine. Nanti kalau umpamanya disalahkan, berarti dia maunya lengkap ya. Maunya lengkap. Jadi ditulis lengkap is not-nya tidak disingkat menjadi isn't tapi is not gitu ya. Ini I am not singing. Coba kita lihat seperti ini apakah dibetulkan atau disalahkan nanti. All right. Karena kan mungkin saja situsnya terlalu sensitif ya. Kadang-kadang situs sudah sensitif kayak cewek lagi datang bulan sensitif ya. Jadi dia kurang titik saja disalahin ya. Oke. Coba kita klik finish. Kita check my answers. Oke. Ini dibetulkan. Jadi ini boleh kalian pakai bentuk singkatnya ya. Oke. Ini tidak pakai titik ternyata juga dibetulkan. Jadi tidak sensitif ini. Ya. Sama nanti hanya skornya saja yang kalian screenshot. Oke. Itu tugas kedua. And then this is tugas ketiga. Tugas ketiga bagian pertama, kalian cuma memilih apakah pakai is atau are. Misalnya N reading book. N pakainya is atau are? Is. Is ya. My sister pakainya is atau are? Is. Is. We pakainya is atau are? Are. Are ya oke. Nah ini harusnya ada M-nya ya. Ini kan I kan nggak bisa pakai is atau are ya. I pakainya apa? M. M ya oke. Jadi ini kurang ini. Perintahnya harusnya ada M juga. Nah kalimat berikutnya, tugas berikutnya. Kalian memilih we are cooking atau we is cooking? Dinner. We are cooking ya. My aunt are driving atau is driving? Is driving ya. Karena I are reading atau I am reading? I am reading. I am reading. A comic. Very good. Itu bagian kedua. Sedangkan bagian ketiga, kalian menulis kalimat menggunakan kalimat positif atau negatif berdasarkan gambar ini. Berdasarkan gambar ini. Misalnya nomor satu, John listen to music. John sedang mendengarkan musik. Kita lihat yang John. John yang mana ya? Yang mana nih John? Di sebelah mana? Oh ini ya? Ini John ya? John ini sedang mendengarkan musik ya? Betul ya? Betul ya? Karena betul berarti pakenya adalah kalimat positif atau afirmatif menjadi John is listening to music. John is listening to music. Oke, kemudian. And a walk in the street. N sedang berjalan. Ini cari, yang mana yang N ya? Oh yang ini ya? N ya? N sedang berjalan tidak ini? Tidak. Tidak ya? Berarti dia kalimat negatif. Menjadi N isn't walking in the street. Berikutnya, Mr. Cardoso and Miss Kinn sit on the tram. Jadi Pak Cardoso dan Nonakin sedang duduk di kereta. Ini ya Pak Cardoso dan Pak Kinn ini ya? Mereka sedang duduk di kereta tidak ini? Sedang. Sedang duduk di kereta ya? Berarti kalimatnya positif ya? Mr. Cardoso and Miss Kinn. Miss Kinn. Are sitting. Are sitting ya? Are sitting. Oke. Ini perhatikan huruf T-nya di double ya? Sitting. Jadi kalau nanti T-nya satu salah ya? Oke. Itu bagian ketiga. Bagian keempat teman-teman. Kalian ini ada kalimat tanya dan kemudian caranya, kemudian ada jawabannya ya. Adela play the guitar. Nah Adela ini, to be-nya is M atau R? Is. Is ya? Is Adela playing the guitar. Apakah Adela sedang bermain gitar? Kita lihat Adela. Adela ngapain ini? Betul tidak bermain gitar? Kalau yes bagaimana? Yes? Yes she is. Oke, good. Oke. Berikutnya. Adam and Susan, to be-nya is M atau R? R. R ya? R. Oke. Are Adam and Susan talking to each other? Okay. Talking. Iya. Are Adam and Susan talking to each other? Apakah Adam dan Susan sedang ngobrol? Kita lihat. Adam dan Susan sedang ngobrol. Ini Adam dan Susan ya? Lagi ngapain ini mereka? Renan. Lagi Valentenan ini ya mereka ya? Jadi mereka tidak ngobrol ya? Mereka tidak ngobrol ya? Jadi mereka tidak sedang ngobrol. Are Adam and Susan talking to each other? Berarti jawabannya apa? No. 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 No, they aren't ya? No, they aren't. Seperti itu. No, they aren't. Terus berikutnya. Apakah John pakenya is M atau R? Is. Ya? Is John listening to? To music. To music? To. Yes. Ya. John sedang mendengarkan musik tidak? Ya. Sedang ya? Sedang mendengarkan musik berarti yes? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Oke. Good. Yes. Nanti dilanjutkan. Klik. Write. Check my answers. Seperti itu ya. Yes, sir. Oke. Berikutnya tugas terakhir. Oh, tugas. Ya, tugas terakhir. Bagian pertama, kamu hanya harus mengubah semua kata kerja dasar ini menjadi kata kerja ing ya. It menjadi eating, brush menjadi brushing ya. Lisp, listen menjadi? Listening. Listening. Play menjadi? Playing. Playing. Do menjadi? Doing. Doing ya. Nung menjadi? Nungging gak ya? Do menjadi doing ya. Jadi tinggal nambahin ing saja. Nanti tantangannya adalah ada yang berakhiran huruf E seperti ini. Seperti kata take menjadi? Taking. Taking ya. Taking. Write menjadi? Writing. Writing. Seperti ini. Jadi huruf E-nya dihilangkan ya. Oke. Berikutnya kalian melengkapi dengan rumus present continuous ya. Seperti Paula is brushing her teeth right now. Jadi Paula sedang menggosok gigi sekarang. Kalau Gabriella clean the house. Kalau bagaimana nih? Kalau dirubah ke Kalimantan. Is cleaning the house. Is cleaning the house. The house. Lydia's boyfriend watch TV now. Lydia's boyfriend watching TV lah. Is watching TV right now. Jangan lupa harus ada tubinya ya. Tubinya jangan sampai hilang. Josefina and Leah not was the disease. Jadinya bagaimana? Josefina and Leah are aren't washing the disease. Sorry. The disease yang gak ada now-nya. Oke. Nanti dilanjutkan sendiri. Berikutnya. Oh ini sudah saya kerjakan tadi. Berikutnya ini. Kalau Pablo pakenya is M atau R? Is. Is ya. Oke. Kalau no berarti no apa ini? No he isn't atau no he is? No he isn't. No he isn't ya. He is ngapain dia? He is. Reading a book. Reading a book ya. Terus kalau your parents pakenya is M atau R? R. R ya. Karena kan parent itu lebih dari satu ya. Parent itu harus dua ya. Orang tua kalian kan mesti dua kan? Ya. Ada yang cuma satu? Single parent. Pasti dua. Yang bikin itu dua orang. Setahu saya seperti itu. Are your parents... Ini ngapain ini? Mereka ngapain? Listening to music. Enggak. Apa ya mereka ini ya? Listening to music ya? Enggak. Ini kan dengerin musik ini. Listening to music. Are your parents listening to music? Apakah orang tua sedang mendengarkan musik? Yes apa? Yes they are. Yes they are. They are apa? They are listening. Listening ya? Listening. Good. All right. Bagian berikutnya. What are you doing? Jawabannya bagaimana? Ini cuma milih jawabannya saja. Lihat gambarnya. Apakah checking my email? He is checking his email atau I am writing a song? Yang mana? I am checking my email. Ya. I am checking my email ya. Karena you berarti jawabannya I ya. Good. What is Jesse doing? Lagi ngapain ini Jesse? Jesse is cleaning the house. Ya. She is cleaning the house ya. Jesse ini cewek ya. She is cleaning the house. Oke. Good. Nanti klik finish. Check my answers. Skornya saja yang di screenshot. Oke. Baik. Ini saya kirimkan tugas pertama. Ini tadi tugas pertama ya. Ini tugas pertama ya. This one is tugas pertama. Oke. And then this is the second assignment. Tugas kedua. And then this one is the third one. Tugas ketiga. And then this is the last one ya. Tugas yang keempat. The fourth assignment. Tugas ketiga. Tugas ketiga. Jadi empat itu tugasnya. Jadi nanti yang kalian kirimkan screenshotnya adalah yang nilainya saja. Kalau bisa yang terlihat hanya nilainya saja ya. Jadi jangan sampai jawaban kalian terlihat. Oke. Is there any question about the assignment? Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Tugas ketiga. Tugas ketiga. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan keempat-empatnya. Untuk Kupang, boleh untuk sementara keluar dari Zoom ya. Supaya bisa lancar mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai semua dan nanti jamnya masih ada, nanti bisa masuk lagi dan kita bisa latihan membaca. Kalau sudah kalian mengerjakan keempat-empatnya ya. Oke. Kalau ada yang mau Zoom out, keluar. Kalau tidak keluar ya tidak apa-apa. Oke. Tidak ada pertanyaan ya. Silakan dikerjakan. Tidak ada pertanyaan ya.